Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bu Yay, saya mau nanya Apakah di dalam Islam itu ada aturan mengenai warna pakaian buat wanita? Itu aja, makasih, Assalamualaikum Assalamualaikum Ada pun masalah? Oh masalah, tidak ada batasan tentang warna baju seorang wanita Boleh warna apa saja Akan tapi dihimbau adalah warna yang tidak menggoda Tidak orang, oh gitu, tidak Tidak menjadikan orang laki-laki pada menoleh kepadanya Akan tapi warna yang wajar Biasanya ada orang yang suka tampil beda, nganeh-nganehin Pengen dilihat sama, oh Jadi wajar, warna tidak ada batasannya Boleh warna merah, putih, kuning, hijau Kecuali warna pink di Bulan Befruari, hari apa? Tanggal berapa? 14 ya? Dilarang pakai pink Karena ikut syiarnya orang kafir itu Selain hari itu boleh pakai pink Wanita akan senang dengan pink Ya? Boleh pakai pink, pakai merah, pakai hati kuning, pakai hijau Pakai hitam dan sebagainya Dan sebaiknya para solehat Itu senang dengan baju hitam Karena baju hitam itu tidak macam-macam Bukan berarti yang baju merah, putih, kuning, hijau Tidak Bo? Boleh hanya batu hijam, putih Itu adalah wajar Tidak membuat orang mikir macam-macam Jadi kalau baju warna boleh apa saja Tidak ada larangan Tidak harus baju hitam Tidak harus baju putih Boleh apa saja Yang paling penting adalah Jangan mengenakan sesuatu Yang karena kita Karena Anda mencari perhatian Perhatian khusus Biar orang pada noleh Itu yang menjadi tidak baik Itu perempuan rendah Tapi jika Anda berdandan Untuk cantik diantara teman-teman Anda Boleh Cantik untuk suami Dan cantik untuk dirinya sendiri Itu diperkenankan Seorang perempuan berdandan untuk tiga orang Untuk dirinya sendiri Jadi perempuan itu dandan untuk dirinya sendiri Bapak-bapak harus tahu Makanya biarkan kalau ada seorang istri Itu memondar-mandir di cermin Itu biarin dia Itu sudah biasa itu Dan kalau beli baju Jangan ikut-ikutan dulu Dia itu milih untuk dirinya sendiri Biar ini Coba bapak kalau beli baju Sering salah Betul tak? Tidak cocok Nah ini Nah ini Itu kajar itu Kenapa? Karena seorang wanita Tidak akan berdandan untuk dirinya sendiri Baik Itu sebelum orang lain Makanya dia Ini pasang sini Pasang di situ Biarpun kadang-kadang Macam-macam aneh Betul Sampai suaminya kaget Rupanya gara-gara nonton televisi Ikut yang di televisi Tidak ikut Rasulullah S.A.W Tapi dandan-dandan Yang terpenting Wahai para ibu Menutup Aurat Dan menutup aurat Yang benar Bukan menutup aurat Pura-pura Akan tapi masih menampakkan Lekuk-lekuk tubuhnya Membangkitkan syahwat orang lain Para kaum pria Itu tidak pernah Jadi pakai baju Apa saja boleh Yang penting Saratnya yang pertama Menutup aurat Yang kedua Tidak menampakkan Lekuk-lekuk tubuh Yang ketiga Waradanya tidak menggoda Tidak menjadikan orang Pada Menoleh kepadanya Jadi wajar saja Kemudian yang keempat Adalah tidak menyerupai Kaum lelaki-leki Yang kelima Adalah tidak menyerupai Orang-orang kafir Dan orang fasek Ada lima ya Ya Setelah itu Akan menjadi Busana muslimah Yang sangat syari'i Yang dicintai oleh Allah SWT Baik Terima kasih telah menyerupai